Jembatan mau masuk ke jembatan panjang Tunggu yang atas sendiri ada dua kelihatannya Sekarang kelihatan tiga Jembatan di atas itu adalah Awal masuk jembatan ke jembatan di atas laut yang terpanjang di dunia Itu jembatan yang di atas tol ini Di atas penasaran tol lagi kan Jembatan masuk ke jembatan yang terpanjang di dunia itu Yaitu dari Hongkong ke China atau Hongkong Makau Dan di bawahnya jembatan itu banyak Alat-alat berat bangunan Alat-alat berat itu semuanya Alat untuk pasak bumi atau tanam besi Jadi alat-alat itu sekarang lagi Menutup atau menimbun lautan ya Mau dibikinkan di atasnya jadi bangunan Itu banyak sekali ya Itu semua alat-alat baku bumi Dan sekarang sudah Mulai masuk Tunjung Sudah mulai masuk tunjung ya Di tunjung ini pun ada Satu tempat tunjung kebel karton Yaitu Kabel karton yang biasa dipakai untuk naik gunung Gimana gunung itu ada satu buah patungnya Yaitu patung Buddha besar sekali Itu kelihatan gunung kan Ya disitulah Letaknya gunung itu ada patung Buddha Dan mau ke gunung itu bisa lewat kabel kar Kalau enggak mau lewat kabel kar Bisa juga naik bus ya Jalannya lurus ke depan ini Lurus ke depan ini ya Kalau saya kan belok kanan Kalau bawa patung Buddha naik bus Lurus terus Disitu ya teman-teman ya Jalannya mau ke patung Buddha Kalau naik bus Yaitu Kalau mau naik bus Naik bus nomor Sebelas Jadi masuk ke pulau Ke gunung Namanya Thayisan Itu lurus terus Lurus terus itu bisa Ke patung Buddha Kalau saya kan gelap ke sini ya teman-teman ya Kalau ke patung Buddha Saya lurus tadi ya naik bus Ini Tingcung Terus Disini Terminal Pertama setelah luar dari lantolin kolkuasa jadi kalau mau ke kabelkar patung buddha naik bus atau naik naik kabelkar dari depan sana turunnya ya turun sini juga boleh ke depan kira-kira 15 menit ya terminal di mana terminal itu ada dua pilihan naik kabelkar atau naik bus nomor 11 masih lampu merah ya di depan ini satu mobil kebakaran dan di depan sana tiga mobil kebakaran mobil kebakaran itu ke kargo ya titipan lagi masih lampu merah lagi kalau kabelkar turun di sini juga bisa terus jalan kaki di zebra crossing sana menyebrang itu ada lampu merah depannya boleh menyebrang ya jadi nyebrang di depan sana itu ke arah kabelkar terminal itu ada arah bus N37 itu disitu ada terminal di sini juga kabel kebakaran masih lampu merah di depan saya ini bus eh apa mobil pemadam kebakaran kalau saya akan melurus ya kalau saya akan melurus ya kabelkar cari turun di sana nyebrang ke depan belok ke taman kita sekarang bisa melihat ke belakang ya kereta kantong lah kita meliputnya itu itu udah udah pelihatannya itu kereta kantongnya disitu stasiunnya disana tuh udah udah pendekan itu udah mau masuk stasiunnya jadi stasiun pertama dan terakhirnya disitu sebelum naik gunung nah jadi naik gunungnya disana itu disana itu ya teman-teman ya disana itu di atas gunung sana itu ada satu patung huda yang besar sekali di sekitar keran ini banyak sekali pembangunan ya itu itu tol tadi tuh yang dari pintu sebar tadi dia mau kecil itu kebakaran yang mau kecil tadi tuh sambungannya disitu tuh kabelkarnya tuh langsung naik ke gunung ya itu gunungnya di atas sana itu ini sekarang di bawah jembatan yang terpanjang di dunia itu ya jadi terusannya yang tadi itu sampai disini kita itu muternya sampai disini ya terpanjang di dunia itu jadi jembatannya tuh muter-muter di atas lautan oke lah teman-teman sampai disini dulu ceritanya saya ya tentang ketuncung kepolkar dan jembatan terpanjang di dunia jadi ikutin terus channelnya channel channel biar tahu ceritanya selengkapnya oke terima kasih sudah menyempatkan mampir di videonya saya terima kasih terima kasih